2018 mulai itu Yang mandek-mandek gitu loh mas Fondasi berhenti dulu Apa berhenti dulu gitu kan Habis itu tak praktekin 2019 awal 2019 April itu udah siap dihuni Jadi waktu itu udah Mulai dikit-dikit Mulai bangun rumah dengan uang 15 juta Tapi kan putus asa gitu Tapi omsetnya aja naik turun Gak jelas Terus ketemu mas Dodi Saya curhatin masalah saya Gini-gini-gini sama beliau Dikasih tunjuk Mbak Nia Beli deh bukunya Kang Dewa Saya beli tuh bukunya mas Yang judulnya? Dongrak Omset Miliaran Dengan Tim Penjualan Terus bukunya 500 ribu Saya gak bilang sama suami saya harga bukunya Kalau bilang Saya takut Belum satu frekuensi gitu Jadi pokoknya tak beli gitu Terus Setelah saya praktekin buku itu Masya Allah Habis itu gampang Bangun rumahnya yang tadinya Cuma mulai dari 15 juta 2018 mulai itu Yang mandek-mandek gitu loh mas Fondasi berhenti dulu Apa berhenti dulu gitu kan Habis itu tak praktekin 2019 awal 2019 April itu udah siap dihuni Masya Allah Cepat sekali ya Setahun Makanya cepat banget Setahun gak ada tuh Iya Cepat banget mas Itu Itulah bener ternyata apa Feeling saya ternyata bener Ini tolong billionaire store Selaku penerbit dari buku Dongkrak Omset Miliaran Dan Kang Dewa sebagai penulis Tolong bayar royalti karena iklan ini Oke lanjut mbak Oke Apa yang tepatnya dipraktekin oleh mbak Nia Itu buku Dongkrak Omset Miliaran kan tebal sekali Oh gini dulu Kenapa mbak Nia yakin Untuk ngebeli buku itu yang cukup mahal harganya Saya yakin banget Dan menurut saya memang Kalau kita awalnya udah yakin Itu pasti dapet Kalau kita awalnya gak yakin Gak usah dibeli Gitu ya Lalu gak yakin ngapain Apa yang membuat mbak Nia itu sangat yakin sekali Dengan isi buku itu Jadi gini Sebelumnya saya tuh Kayaknya gak pernah denger nama Kang Dewa deh Iya Sebelum Mas Dodi tunjukin Terus saya buka Saya lihat Wah kayaknya meyakinkan banget ini emang orang Gitu kan Lihat testimoni-testimoninya Iya Testimoni bukunya Wah kalau orang-orang bisa kayak gini Pasti aku juga bisa Jadi udah langsung tambah yakin Yang awalnya mau ketemu Mas Dodi aja udah Yakin Yaudah kayak berawal dari keyakinan itu loh Mas Gak ngerti pokoknya yakin aja Itu buku Sehari atau dua hari tak habisin Wah itu padahal buku tebal banget loh itu Iya sambil punya bari padahal Di antara semua bukunya Kang Dewa itu menurut saya buku yang paling tebal Kayaknya Bener Hari habis Sebelum itu saya udah baca buku bilioner Tapi yang Makmuri Belum kenal Kang Dewanya Makmuri Beli bukunya tapi gak dihabisin Karena saya pusing Gak masuk di otak Bendal KB Mas Bendal Bendal lu terpental ya Jadi mau baca tuh langsung jadi pusing kayak mau muntah Beneran Belum bisa masuk Jadi memang Yang pertama kali bisa tercerna malah bukunya Kang Dewa itu SBM tadinya awalnya terpental juga Iya Ya memang itu Tidak ada buku yang cocok untuk semua orang juga gitu Tidak ada workshop yang cocok untuk semua orang Gitu Nah pada waktu awal-awal Mbak Nia kayaknya belum pas ikut SBM Belum Belum siap otaknya Ya belum siap secara mindset dan lain-lain ya Oke lanjut Mbak Kemudian Apa yang dipraktekan oleh Mbak Nia dari buku itu? Sebelumnya saya sudah punya tim penjualan Punya reseller Tapi tidak tersistem Iya Asal aja kayak orang jualan di pasar Nah Masih kayak gitu Setelah itu saya baca Oh ini tuh caranya gitu loh mas Hmm Gini tuh gitu Ya itu baru? Barulah dari situ mas Saya bikin kolam ikan sesuai Persis yang ditulis buku itu? Saya bikin keluar gratis Yang ikut 300 orang apa ya? Kan gak bisa kuliah WA 300 Dua gelombang mas Oh dua gelombang Terus Nah dari kuliah WA itu Ada yang sampai sekarang jadi distributor terbaik Masya Allah Ada Ya walaupun itu banyak juga yang berguburan ya Tapi ada Bibit-bibit hebat dari kolam ikan yang saya bikin waktu itu awal-awal Hmm Oke Gitu Oke Disitu masih bingung Ya itu berhasil Ya Tapi di tengah-tengah Agak bingung Gimana sih caranya Ada Ada masalah-masalah kan? Ya pasti Pasti ada masalah Tapi masalahnya kan udah beda Beda Masalahnya udah beda yang dihadapi pada saat di awal-awal toh Beda Ya beda Ya pasti setiap fase ada masalahnya sendiri-sendiri Mbak Nia Ya beda Gak mungkin kita gak ada masalah Toh sudah sebesar sekarang saya yakin ada masalah juga Tapi masalahnya sudah beda Gitu Iya terus ada masalah-masalah Wah Pijet tau caranya perasaan gini deh Bener deh Apa yang kurang nih Gitu Terus Kan ikut workshopnya mas Dodi Ya Itu workshop termahal pertama yang saya ikuti Yang keras-keras gitu lah Emosi Jadi itu workshop Workshopnya Harganya boleh disebutin gak mas? Gak usah Jangan Gak usah Gak usah sebutin Kalau yang tadi 500 ribu ini Lebih mahal lagi Lebih mahal lagi nih Terus Ya itu Dari workshop mahal itu Saya mendapatkan banyak ilmu Terus saya dapet relasi Teman-teman Jadi gak percuma bayar mahal Tapi saya dapet sesuatu yang luar biasa dari situ Saya juga pas coffee break Pas istirahat Itu saya lari ke kamar hotel Untuk menyusui anak saya yang masih bayi Jadi saya ingin banget Membantu emak-emak itu yang Mereka sebenernya berpotensi banget Tapi mereka mungkin mindsetnya masih belum terbentuk dengan baik Seperti saya waktu itu Saya pengen membuat ibu-ibu rumah tangga itu jadi lebih sejahtera gitu mas Dodi Terima kasih 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 Terima kasih